Ranaomi Kromowit Joyo merupakan atlet renang berprestasi yang dimiliki Belanda saat ini. Ranaomi Kromowit Joyo tercatat telah mengumpulkan 37 medali emas, 20 perak, dan 12 perunggu level internasional. Di antara koleksi medalinya, ada 3 emas dan 1 perak olimpiade. Salah satu medali emas itu diraihnya di kompetisi nomor peronggangan, 50 meter gaya bebas pada Olimpiade London 2012 silam. Kini, di Olimpiade Tokyo 2020, Ranaomi kembali menjadi andalan Belanda di nomor tanding yang sama. Meski tak berhasil merebut medali, Ranaomi berhasil finis di posisi keempat pada babak final yang berlangsung hari ini, Minggu, tanggal 1 Agustus tahun 2021. Namun, tahukah kamu selain soal prestasinya, Ranaomi juga punya kisah menarik terkait silsilah keluarganya. Ranaomi ternyata memiliki darah Indonesia yang mengalir di tubuhnya. Atlet renang berprestasi itu mengetahui asal-usulnya berkat cerita sang ayah, Rudy Kromowit Joyo. Sejujurnya, saya tak tahu terlalu banyak tentang Indonesia, kata Ranaomi. Ayah memang bercerita bahwa keluarganya berasal dari Indonesia dan pindah, Suriname. Tetapi, kita tak pernah berbicara tentang hal tersebut dalam keluarga, lanjut Ranaomi. Kakek Ranaomi sendiri adalah tenaga kuli perkebunan asal Jawa yang dibawa pemerintah kolonial Belanda ke Suriname beberapa waktu silam. Ayah Ranaomi, Rudy Kromowit Joyo yang kemudian lahir di Suriname lantas pindah ke Belanda dan menikah dengan gadis negeri tersebut bernama Nettie Demter dan memiliki Ranaomi sebagai putri mereka. Meski tak terlalu paham soal Indonesia, Ranaomi mengenal beberapa kata dalam bahasa Indonesia dari ayahnya, Rudy Kromowit Joyo. Hanya dari ayah saya mengenal beberapa kata Indonesia seperti kamu, Idul Fitri, saya, dan ada beberapa lagi, kata Ranaomi. Berkat darah Indonesia itu, Ranaomi sempat diundang sebagai pembicara dalam acara Conference of Indonesian Diaspora Youth 2018. Tapi di sisi lain, Ranaomi juga sempat mengalami kesulitan akibat namanya yang sangat berbau Jawa. Dalam sebuah kesempatan ia mengakui jika banyak orang kesulitan menyebut nama belakangnya. Sejak kecil, di sekolah atau di tempat lainnya, orang selalu kesulitan untuk membaca Kromowit Joyo. Bahkan pada beberapa lomba, ketika akan pengumuman pemenang masih ada juga yang bertanya kepada saya, bagaimanakah Ranaomi membaca nama ini, cerita Ranaomi.